Ketinggalan 3 bakal capres saling bertarung meningkatkan elektabilitas koalisi pilpres yang sudah terbentuk belum mendeklarasikan siapa cawapres yang akan diusung. Benarkah ada strategi saling tunggu hingga saat-saat batas akhir pendaftaran, kita akan bahas hal ini, bersama dengan Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia, Hanta Yuda. Bunga Hanta, selamat petang, terima kasih sudah bersama Kompas Petang. Selamat petang, Nilu. Selamat sabar, terima kasih. Ya, sambil menunggu siapa cawapresnya, kalau kita lihat antara tahun 2019 dan juga sekarang, apa yang membedakan? Tentu saja berbeda, karena 2019 adalah pemilu di mana ada incumbent. Dan incumbent-nya bernama Pak Jokowi memiliki angka psikologis yang relatif cukup tinggi, sama dengan 2009 Pak SBI. Angkanya cukup tinggi, bahkan SBI pada saat itu di atas 60 persen. Sehingga lebih leluasa, Nilu, untuk menentukan siapa cawapresnya. Tidak begitu determinan posisi cawapres. Sementara, 2024, 2014, dan 2004, pilpres periode pertama di mana tanpa incumbent, maka faktor atau variable cawapres menjadi penting. Apalagi sekarang, selain tidak ada angka yang menjulang satu orang di antara cawapres, yang kedua, di antara tiga cawapres yang potensial kuat ini, sangat kompetitif. Dari berbagai macam survei, misalnya Prabowo dan Ganjar tidak bisa disimpulkan siapa yang lebih unggul. Mereka tertinggi, tetapi saling-salib yang jaraknya di margin of error. Kemudian disusul dengan Anies Waswedan. Dan ketiganya punya peluang, karena itulah perbedaannya tadi menyebabkan posisi cawapres sangat penting dan menentukan. Keliru menentukan cawapres bisa menjadi blunder politik bagian dari awal kekalahan. Sebaliknya, kalau tepat memilih cawapres bisa menyulitkan bangunan koalisi sekaligus menjadi potensi untuk menang. Oke, tapi kalau Anda melihat bagi ketiga bakal calon presiden ini yang paling aman, mereka memilih dari struktur partai atau di luar dari itu misalnya? Tergantung kebutuhan berbeda ya. Kalau Mas Ganjar sudah didukung oleh PD Perjuangan, tanpa berkoalisi pun sudah selesai. Sebenarnya bisa diusung. Kuncinya memang ada di Ibu Mega. Bagaimana Ibu Mega merestui siapa, memilih siapa, kalau Ganjar Prano. Tapi faktor kemenangan juga perlu diperhatikan dari sisi Ganjar. Jadi kandidasi sudah selesai dari eleksinya. Soal winning di eleksinya yang perlu diperhatikan. Nah, kalau dari sisi Prabowo dan Anies Baswedan, ini dua variable yang juga penting diperhatikan titik kesimbangannya. Antara mencari si cawapres yang memiliki pemegang boarding pass, tiket partai, atau juga mengimbanginya dengan seorang cawapres yang kontributif secara elektoral, pemilik elektabilitas. Nah, dua hal ini yang harus dipegang. Nah, kalau sekedar menjadi cawapres dan cawapres, nih lu, sudah selesai. Pak Prabowo dengan cawapres tinggal diperhatikan, Mas Anies dengan Mas Ahye sudah diperhatikan, sudah bisa. Tetapi menurut saya tidak cukup menjadi kandidat. Tapi mereka juga harus mengkalkulasi potensi kemenangan. Karena itu menurut saya, kalau melihat potensi kemenangan, harus dilepaskan. Bukan soal per partai dan non-partai. Dan kemungkinan dari data-data tadi, supaya kita lihat, adalah figur-figur non-partai tampaknya relatif lebih kompetitif secara elektoral, secara elektabilitas. Tetapi di saat yang sama harus punya akseptabilitas tingkat penerimaan dari partai politik, dari pemilik boarding pass. Anies dari non-partai barangkali bisa mempertimbangkan antara Ahye dan Kofipa. Tapi Ahye dari partai bisa. Lebih oke karena non-partai dan partai. Kalau Prabowo dari partai politik, mungkin dari non-partai akan lebih dominan, dipertimbangkan. Yang menguat saya lihat antara Caimin, pemegang boarding pass, dan Erick Thohir belakangan disebutkan juga yang dari non-partai. Nah, mungkin dari non-partai bagi Prabowo mungkin akan lebih dipertimbangkan. Tapi kalau melihat situasinya sekarang di partai politik dan juga koalisi yang bergerak begitu, Anda melihat mungkinkah partai-partai koalisi itu akan menerima kalau ternyata itu di luar dari partai politik? Justru bisa menjadi titik tengahnya, jalan tengah. Saya kasih contoh misalnya Prabowo. Prabowo ada dua partai yang akan bergabung, yang sama kuat. Satu PKB sejak awal, pemegang boarding passnya, tiketnya adalah Caimin. Yang kedua ada Golkar, yang katanya juga akan bergabung bersama Prabowo. Yang sudah diputuskan oleh partai Golkar, Capres bahkan adalah Pak Erlangga. Nah, posisi Cawapres itu diperbutkan kedua-duanya. Nah, bisa jadi keduanya bukan menjadi pilihan. Jalan tengahnya karena sama-sama bertarung untuk mendapatkan insentif elektoral berupa hotel efek, efek ekor jas, maka mereka menyerahkan akhirnya kepada non-partai kalau begitu. Nah, di sini posisi non-partai menjadi salah satu variable solusi jalan tengah bagi Prabowo. Tapi di saat yang sama bukan segera non-partai, tapi dia juga harus komplementer untuk melengkapi Prabowo dari sisi elektoral, dan juga kalau terpilih dari sisi governability. Ini yang saya kira menjadi faktor. Kemudian di Pak Anies misalnya, variable non-partai ini agak dominan. Karena begitu, kebedaan dengan Prabowo satu partai sudah cukup, kalau di Anies itu butuh tiga partai. Nah, di sana kuncinya apakah Nasdem yang tetap harus menginginkan Kofifa, atau ternyata mengalah akhirnya Pak SBI dan Demokratnya menginginkan AHY. Kalau misalnya putus pada satu titik akhirnya AHY dari partai tadi, saya kira sudah dekat waktu untuk mereka mendekerasikan. Sementara Ganjar Prabowo mungkin lebih leluasa dari figur-figur non-partai. Tidak bukan tambahan tiket. Ada nama misalnya ada Sandiga Uno, Eric Thohir, disebutkan di sana ada Pak Mahfud MD, yang juga seniornya NU. Belakangan ada Pak Naziruddin Umat, dan lain sebagainya. Oke, Bu Hanta, apakah sekarang ini kalau kita bicara sosok cawapres itu lebih cenderung mungkin akan mampu membantu mendongkrak elektabilitas itu dari sosok muda atau religius? Terbantung pada ukuran dari sisi ini ya, data elektoralnya, dan profil si cawapresnya. Keduanya penting, misalnya dari sisi Pak Prabowo yang beliau adalah tokoh senior, maka untuk menyasar pemilih muda, milenial, itu menjadi penting bagi seorang Prabowo. Ketimbang Ganjar dan Anies Baswedan. Nah, Anies misalnya kelompok religius, dia cukup kuat. Misalnya di kelompok Islamis perkotaan. Meskipun bisa mencari dari sisi tokoh nasionalis, tapi juga dari basis Islamis tradisionalis seperti NU. Jadi, ini tergantung kebutuhannya, yang sifatnya komplementer. Kalau saya ditanya apakah dua-duanya penting, penting kedua-duanya. Yang penting dia melengkapi. Misalnya Pak Prabowo sudah militer, wakilnya jangan militer dong. Berarti harus sipil. Pak Ganjar dan Pak Anies bisa dua opsi, sipil atau militer. Kalau dia sudah meresemasikan kelompok religius, dia berperkuat dengan kelompok nasionalis. Kalau sekarang, kalau kita lihat Ganjar dan Prabowo, itu sama-sama meresemasikan kekuatan nasionalis, maka perlu dipertimbangkan dari Cawapres yang punya basis religius. Artinya, tidak dia berjajaring dengan organisasi keagamaan misalnya. Baik. Bu Hantayuda, ada sejumlah nama yang kemudian sering disebut ya. Misalnya Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno, Ridwan Kamil. Potensinya Anda lihat bagaimana? Dari elektabilitas, saya setuju mereka ada nama-nama yang potensial, yang akan saya kira dibidik oleh para Cawapres-Cawapres itu. Dari nama, bahkan nama yang disebut oleh Nilu, adalah nama-nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi kan. Namanya Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan seterusnya Pak Mahfud. Nah, ini saya kira, saya jawab pertanyaan yang tadi pertama saya disampaikan tadi, yaitu apakah ada bedanya 2014, 2024 mendatang. 2024 ini faktor elektabilitas penting. Maka nama-nama yang tadi disebutkan, saya kira akan dibidik, akan dipertimbangkan. Kecuali ketiga-tiganya memilih nama, misalnya seperti Pak Maruf Amin, seperti Pak Budiono, yang tidak terlalu penting dari sisi elektabilitas. Ya, semuanya berani. Tapi kalau saling menunggu, satu tiba-tiba mengeluarkan punya potensi elektabilitas, mereka akan mengeluarkan dari sisi elektabilitas. Nah, dari dua itu, pilihannya apakah dari basis dia sendiri yang akan dimaksimalkan, pilihan opsinya, atau mencari basis lawan untuk memecah basis lawan. Ditambah tadi, Nilu bilang, saling melengkapi tadi, faktor NU menjadi penting ya, terutama Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Yang kedua, faktor Pak Jokowi. Siapa cawapres yang merepensasikan figur Pak Jokowi, yang memiliki terasosiasi kuat Pak Jokowi. NU, Jokowi, yang ketiga teknokrat ya, karena mereka ada di kelopok politisi semua dan kelopok sifil. Baik, Bung Antayu, Direktur Eksekutif Poltrak Indonesia. Terima kasih, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang Sehat selalu.